Terima kasih. Dan Emanuela, warga kita ternyata belum dewasa dalam berpikir, bertindak, dan berperilaku. Sayang sekali masih belum bisa bedain antara masalah pribadi, sosial, ekonomi, politik, dan agama. Semua dicampur-campur hingga rasanya gak enak. Mudah sekali mengadili, memfitnah, dan menuduh kayak anak-anak kecil yang terjebak di badan orang dewasa. Bang Supratman, tanggapan Anda? Saya setuju apa yang disampaikan oleh Stefani. Dan menurut saya kita harus membangun peradaban berpolitik itu ke depan ini semakin baik. Karena intinya proses penggantian kemimpinan ini kan sesuatu yang keniscayaan. Lima tahunan pasti terjadi. Nah oleh karena itu bagi kita adalah kita harus hindari hal-hal yang memang pertama soal bagaimana perpecahan di antara warga negara itu harus kita hindari sama sekali. Nah ini butuh kedewasaan politik. Bukan hanya kepada calon-calon pemimpinnya. Bukan hanya kepada calon-calon presidennya. Tetapi kepada semua tim yang terlibat. Tetapi masyarakat akan menilai itu bisa menjadi dewasa kalau umoranya itu, umaranya itu, itu menunjukkan perilaku yang memang adil. Dia bisa berpihak kepada yang benar. Bukan berpihak kepada yang memenangkan kepentingannya. Nah itu yang belum dirasakan oleh masyarakat hari ini. Kalau kemudian ada perlawanan-perlawanan, ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Sekali lagi tanggung jawab kita bersama bahwa kita harus bangun sistem politik kita, demokrasi kita yang lebih beradab ke depannya. Selanjutnya kita lihat. Kita buka selanjutnya. Dari pria Rasa Cakwe, katanya parah. Udah beberapa teman yang kena efek kampanye begitu dengan mudahnya share di medsos dengan kata yang belum terbukti kebenarannya. Tapi percuma sih dikasih bunyi. Matanya udah ketutup sama berita hoax. Bang Arya, apa tanggapan Anda soal ini? Oh iya, jadi tadi bahwa persesi publik ini sangat dipengaruhi oleh media. Baik itu media online, mainstream, maupun media sosial media. Dan juga dipengaruhi oleh yang tadi penyebaran hoax lewat yang cara tradisional dengan man-to-man. Duga berbagai alat-alat selebaran. Jadi menurut saya kekhawatiran-kekhawatiran itu sekarang ini ada. Kita gak usah lari dari kenyataan bahwa dunia politik itu memang benar. Itu dunia dalam konteks merebut kekuasaan. Pak Jokowi dan Pak Kiyaji Maruf Amin tahu betul bahwa tujuan politik itu mulia. Yang pertama adalah mewujudkan kejahateraan sosial, kejahateraan rakyat. Yang ketiga, subyeknya adalah rakyat. Apa mungkin tujuan yang mulia itu digunakan dengan cara-cara yang tidak mulia? Nah, maka dari itu bahwa munculnya hal yang menyangkut berita bohong, hal yang menyangkut berita palsu atau ujaran kebencian hanya sekedar untuk mendapatkan kekuasaan. Terus mau apa kalau kekuasaan itu didapat dengan cara yang semacam itu? Oke, tepuk tangan dulu. Ini yang menurut saya sepakat dengan Kang Suparman. Mari tradisi kita ini kita benahi. Kita benahi bahwa di dalam kontestasi dalam pertarungan politik itu ada lawan, ada kawan yang tentunya persaingan ini adalah kontestasi. Persaingan gagasan. Saya sepakat bahwa ada hok dari kami. Dari hok dari 02. Sama-sama mari kita atasi bareng-bareng. Karena kalau ini terjadi, saya tidak sepakat bahwa pergantian pimpinan itu pasti terjadi 5 tahun. Pemilihan pimpinan atau presiden itu 5 tahun bisa 2 kali periode dan Pak Jokowi akan 2 periode. Tidak 1 kali, saya kira itu. Kampanye yang lebih positif. Next sec kita lihat. Mangatur P. Silalahi. Sangat parah karena banyaknya fitnah yang membawa-bawa agama sebagai landasannya dan memberikan dampak negatif kepada pemikiran masyarakat yang menciptakan sikap untuk membenci sesama hanya karena ingin tanda kutip berkuasa. Kang Pipin apa reaksi Anda soal ini? Saya kira kita setuju ya bahwa sebetulnya kampanye ini yang harus dikedepankan adalah kampanye programmatik. Jadi kampanye bukan mengedepankan politik identitas, kebencian syara, kemudian fitnah gitu ya. Dan kita melihat bahwa Prabowo Sandi kami fokus bagaimana pertama adalah membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya dan yang kedua adalah menstabilkan harga sembako, tarif dasar listrik dan bagaimana kita mengurangi pangan. Jadi bagi Prabowo Sandi selama ini dan kami di BPN fokus ke depan adalah bagaimana mengkampanyekan secara baik kepada masyarakat, kepada para tim sukses bahwa kita tidak boleh bermain hoax di situ. Jadi bagi kami adalah ketika ada upaya melakukan penebaran hoax maka kami menyatakan bahwa itu harus di stop, harus di lawan, harus di... Tapi kami tentu bagi kami adalah bahwa kami sampai saat ini merasa bahwa ketika ada tuduhan bahwa ada case satu, tetapi seakan-akan itu di generalisasi. Ketika emak-emak ini memang misalnya itu adalah bagian dari PPS, relawan, tetapi bukan berarti itu adalah menjenralkan, itu adalah instruksi dari BPN. Seakan-akan kemudian itu adalah bagian dari kami secara keseluruhan. Jadi itu fitnah yang luar biasa kalau dikatakan bahwa itu adalah instruksi dari BPN. Oke, next kita lihat. Makmun doang katanya, kronis banget kalau enggak di stop dengan aturan hukum yang berlaku akan terus berlanjut di setiap Pilpres di tahun yang akan datang. Kenapa saya bilang kronis? Karena sampai kepada anak-anak SD dan sederajat, itu benar saya alami. Hashtag mencari pemimpin mudah-mudahan ke depan bisa dirubah sistemnya. Ya, kita semua sudah sepakat untuk tidak melakukan kampanye hitam, tidak melakukan hoax, ujaran kebencian dan fitnah. Saya berulang kali mengatakan kepada media, hoax ini saya katakan adalah kejahatan ekstraordinat klaim. Kejahatan sangat luar biasa. Kejahatan ini parahnya lagi ya, lebih parah daripada kejahatan teroris dan korupsi. Kenapa begitu? Dampaknya itu tidak, dampaknya itu tidak ada pada, dampaknya itu bukan hanya terjadi kepada pelaku atau korban, tapi pada generasi bangsa, tatanan negara ya, itu bisa terjadi. Bukan hanya hari ini, tapi bisa 5, 10, 15 tahun kemudian. Makanya harus kita perangi bersama. Nah yang kedua, kita harus ketika ada informasi kalau tidak benar, Kang Pipin, kita harus bertabayun. Bertabayun Kang Pipin, jangan seolah-olah langsung dikemas, langsung dikemas dan diprovokasi kepada publik atau kepada masyarakat. Kalau Pak Jokowi terpilih sebagai presiden, ajan tidak lagi berkumandang, perkawinan sejenis tidak akan dilegalkan. Dari mana logika akal sehatnya, akal sehatnya, wapresnya aja itu seorang ulama. Islam itu rahmatan ilamin, berkata baiklah, kalau tidak berkata baik, diam. Berkatalah baik, kalau tidak berkata baik, itu hadis. Kita lihat selanjutnya. Next. Next, dari rang rantau, yang parah itu cuma di medsos, yang di daerah biasa-biasa aja, masyarakat sudah pada pinter dan mengatakan siapapun presidennya kami tetap nyari duit sendiri. Benar nggak sih begitu Mas Arya? Sebenarnya jadi kita rame-rame hanya di permukaan aja, yang di bawahnya sebenarnya tenang-tenang aja. Saya kira, saya lihat memang gencarnya di medsos, tapi di darat mungkin mobilisasi terhadap isu-isu negatif itu mungkin juga terjadi. Dan saya kira mungkin pergerakannya lebih underground ya. Dan saya melihat memang kita sebagai publik perlu juga menagih komitmen para peserta pemilu ini untuk membangun kampanye yang sehat gitu ya. Kampanye yang kritik boleh, tapi tentu punya dasarnya, tentu harus proporsional gitu ya. Dan saya berharap mudah-mudahan pemilu kita ini cepat gitu ya 17 April ini. Karena kita, biar kita punya menatap masa depan 2024, dimana pada saat itu kita punya elit baru, punya pemimpin-pemimpin daerah yang bagus. Sehingga mungkin kampanye kita juga akan lebih sehat dibandingkan sekarang.